Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan subscribe channel yang paling mantap ini kawan baik disini saya akan menyampaikan informasi terkait gempa ya dan terasa sampai Jakarta Bekasi Hai saya bacakan aja dari nasional.sindonyos.com Hai gempa Jakarta berkekuatan m6,7 berpusat di Banten Hai gempa mumi yang dirasakan oleh warga DKI Jakarta ternyata berpusat di Banten dengan kekuatan magnetode 6,7 badan meteorologi klimatologi dan geofisika mengungkapkan gempa terjadi pada pukul 16.05 waktu Indonesia Barat Jumat 14 Januari 2022 Hai gempa ini tidak berpotensi tsunami Hai mak titik 2 6,7 14 Januari 2022 16 lewat 5 menit 41 detik waktu Indonesia Barat lokasi Hai 7,01 lintang selatan dan 105 derajat 26 menit bujur timur 52 km barat daya sumur Banten kedalaman 10 km tidak berpotensi tsunami tagar BMKG BMKG tweet dari BMKG Hai gempa dirasakan warga yang berada di dalam gedung di kawasan menteng Jakarta pusat terasa banget gempanya saya pas sedang sholat asar ujar Sunu seorang karyawan swasta nah inilah gempa di Jakarta kawan Hai ya ini dari sumur Banten ya 71 km barat daya Muara Binu angin Banten 95 km barat daya Labuan Banten 141 km barat daya Serang Banten 197 km barat daya Jakarta Indonesia berarti kurang lebih 200 Hai kilolah ya dua dari Jakarta Hai namun ini sudah bisa mengguncang Jakarta Jakarta dan itu goyang ya terasa Hai nah makanya saudara-saudaraku disini ya Gopai dengan tidak ada yang tahu bisa saja melanda dimana gunung-gudung ada yang retak ada yang goreng bahkan ada yang roboh Hai dan itu bisa menimbulkan korban kepada siapapun apapun jabatannya apapun statusnya apapun sukunya agamanya rasnya etnisnya Hai partainya profesinya Hai gempa ini tidak kenal maka itu kepada saudara-saudaraku yang masih suka korupsi-korupsi ngambil uang rakyat berintilah ya tobatlah kalian ya jangan lagi mengambil yang bukan haknya karena suatu saat itu kan diminta pertanggung jawaban Hai ya setiap kelakuan kelakuan keluang-keluang kita akan diminta pertanggung jawaban Hai kita masih teringat dulu waktu tsunami di Aceh dulu kan korban banyak Hai pakai itu ayo bertobatlah kalian ya jangan lagi ambil-ambiluan rakyat Oh ya jangan lagi suka mengadu dombah Hai ya jangan lagi suka Hai om fitnah jangan lagi suka menghina jangan lagi suka mencaci maki jangan lagi suka merendahkan orang jangan lagi suka meremehkan orang Hai yang berbanyak ibadah Hai yang punya rezeki perbanyak sedekahnya karena kalau gempa beginikan Hai terkata terkadang kita tidak tahu tidak bisa memprediksi kapan terjadinya bahkan BMKG sekalipun tidak pernah tahu kapan kejadian pastinya namun yang jelas sudah ada peringatan Hai bahwa kemungkinan besar akan ada gempa megatras Hai yang sangat berefek kepada ibu kota negara yang ada di Jakarta Hai dan disana di ibu kota negara di Jakarta ini banyak pejabat Hai banyak orang kaya Hai ya kan dan berbagai orang-orang penting yang lainnya ada di Jakarta Hai dan ini bukan hanya untuk pejabat kepada kita semua Hai ayo yang sering di medsos itu mah yang masih suka saling mengejek cebong kadrung kamplik berhenti berhenti kawan bisa jalan ini baru pemanasan Hai dan terlebih lagi penting bebaskan ulama kita Hai imam besar Habib berjik Sihab Hai ya termasuk Abib Bahar bin Smith berhentilah kalian-kalian yang suka menghina ulama yang suka menghina keturunan Nabi Muhammad keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhentilah ya kalau bisa ajak semua ulama baik yang pro pemerintah maupun yang mengkritik pemerintah Hai ajak untuk atas nama bangsa kita doakan bangsa ini agar dihindarkan dari segala marabaya dan musibah serta ya jeritan-jeritan alam lainnya Hai ini kawan Hai jadi bagi orang-orang yang bisa berpikir Hai ya bahwa gempa ini Hai bukanlah sesuatu yang kita tahu akan terjadi artinya gempa ini adalah karena adanya kehendak dari Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang Maha Esa Hai maka siapapun yang percaya akan adanya Tuhan siapapun yang percayakan Allah subhanahu wa ta'ala silakan ya berdoa Hai maka kurangi perbuatan-perbuatan yang sekiranya dilarang oleh Allah ya seperti suap-menyuap tipu-menipu Hai ya menyalahgunakan wewenan penyalahgunaan jabatan yang mana jabatannya atau kekuasannya bisa menyansarakan rakyat atau orang banyak berhentilah Hai hari kita jalankan awana konstitusi negara yaitu mari kita kolola sumber daya alam kita untuk kemakmuran seluruh Indonesia Hai jangan selalu mementingkan bangsa asing yang mengelola sumber daya alam kita karena itu adalah amanah Hai itu adalah amanah yang harus kita jalankan Hai ya kita tidak tahu satu detik ke depan satu menit satu jam satu hari satu minggu satu bulan yang kedepan apa yang akan terjadi negeri ini Hai apakah dengan adanya bencana alam seperti gempa inilah yang setelah kena baru sadar tapi percuma juga kalau sadar sudah Hai Oh kehilangan nyawanya ini saja kawan yang bisa saya sampaikan ya segerlah bertobat kalian-kalian yang masih suka menipu-nipu mengambil wan rakyat dan saling cacu memaki terlebih khusus berhenti kawan Hai bagikan videonya salam hormat buat semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh merdeka NKRI harga mati